Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Mercedes-Benz C180 W204 yang fast lift Di fast lift ini headlampnya sudah berlekuk ini yang tidak mengotak seperti pre-fast lift Dan karena trim C180 dia masih crystal multi reflektor halogen Di bawah juga tetap ada fog lamp crystal multi reflektor Dan ini langka ya C180 W204 ini Karena cuma dimasukkan ke Indonesia 80 unit saja Untuk mesin dia 1800 cc 4 silinder tapi tetap turbo Makanya outputnya lumayan 156 PS dengan torsi 250 Nm Modul ABS di sini, ruang mesin dia sudah dicat Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam, sudah hidrolik juga Saya cek di pasaran ada yang jual 240 ya unit tahun 2011 ini Pajaknya dia 6,5 juta Ini masih full ori ya sampai grillnya Peloknya di sini 17 inci dengan profil band 22545 ZR17 Di sini ada emblem blue efficiency Sandyspion, spion sewarna body Window line dia sisi atas chrome Handle model tarik sewarna body Untuk interior Dia dominan warna hitam Dan yang unik di C180 ini Panel-panelnya dia warna putih Ini ya, termasuk yang setir Sisi bawah dia warna putih Bahan di sini soft touch Armrest soft touch Door handle silver Yang ini tombol power door lock For window all auto Ada window lock Electric mirror sudah electric retract Di bawah ada speaker dengan ring silver Dan ada door pocket Kuncinya kayak gini Dia bisa buat buka bagasi juga Transmisi Matic Untuk park brake Di sini ya Untuk buka kap mesin Dicongkel dari balik sini Pengaturan headlamp dia sudah auto Lengkap Fock lamp depan Fock lamp belakang Ada lampu parkir Kiri kanan Yang ini headlamp leveling Isi AC dengan Please silver Yang bisa dibuka tutup Bahan dashboard Soft touch Sekarang kita coba Start up Kondisi pintu terbuka Sudah full TFT MID Yang facelift ini Pengaturan MID dari setir di sisi kiri Di sini dia ada Auto trip Data-data berkendara Real time konsumsi BBM Speedo format digital Balik lagi ke auto trip Di kanannya ada audio Telepon Dia connect ke speedo Ada ISP on off Dari sini Ada attention assist Ada menu service Untuk indikator RFT Info service Di sini juga ada menu setting Di menu setting ada pengaturan speedo Satuan bisa diatur Termasuk tampilan offset temperatur Bisa di on off Ada pengaturan lampu Pengaturan kendaraan Speed limit Auto door lock Bisa di on off Di sini juga ada pengaturan Untuk auto folding spion Ini untuk kembali Ke pengaturan pabrik Ini ya Setiranya juga Kulit yang sisi bawah itu Warna putih Senada dengan Trim-trim yang ada Di dashboard Dan door trim Di kanan ada Audio steering switch Di sini dia ada Cruise control Ini saklar untuk wiper Dan lampu dim Serta lampu Sain Pengaturan steer Masih manual ya Siap Teleskopik lengkap Layar komennya Ada di tengah sini Dia ada radio CD Navigasi Bisa connect ke Telepon Di sini juga Ada Knop untuk pengaturan Ada menu sistem Di menu sistem Dia ada setting Pengaturan jam Ada bluetooth Pengaturan basa Display Bisa diatur Brightness Di bawah Kisi AC Yang masing-masing Bisa dibuka tutup Yang ini hazard Di sini Masih dummy semua ya C180 Untuk AC Antara driver Penumpang depan Bisa set Sudara masing-masing Pengatur Arah semburan Lengkap Sampai keceh depan Untuk front defogger Ada rear defogger Di sini ada Asbag Power outlet Transmisinya Untuk tiptronic Dia model Untuk naikin Geser kanan Nurunin Geser ke kiri Di sini juga ada Modenya Support dan Eco Ini tadi Knop untuk Layar komen Di balik sini Ada laci penyimpanan Ini armrest Untuk Kemendernya Ini bisa dibuka juga ya Di dalamnya sini Di dalamnya sini Di dalamnya sini Di lapis ban Sinis bludru Jognya Kulit Ada Lumbar support juga Baik untuk penumpang depan Dan untuk driver Seatbelt Di sini dengan Head adjuster Airbag lengkap Sampai ke pilar Plafon juga mewah Yang warna hitam Hand grip Ini model retract Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu Serta kartu holder Di sini ada lampu Baca Kiri kanan Yang nyorotnya Dari bawah Sepion tengah Dan ada yang besar Di sini Sepion tengah Sudah auto dimming Sun visor Sisi driver Juga lengkap Dengan vanity mirror Dan lampu Serta kartu holder Di sini dia ada Twitter Ini tadi Panel warna Putihnya Yang juga ada Di door trim Laci dengan pengunci Dia soft opening Ada backlightnya juga Serta Ini layout Dari door trim Pengaturan Kursi driver Yang elektrik Recline Dan head adjuster Untuk Slidingnya tetap manual Di sini ada Seal plate Tulisan Mercedes-Benz Chrome Di belakang Sama kayak depan Tetap ada panel Warna putih Sirikasnya C180 Yang masuk ke Indonesia Bahan di sini dia Soft touch Sampai ke armrest Door handle silver Ada Twitter Di bawah speaker Cuma udah gak ada Door pocket lagi Core window Model yang sejar armrest Di kiri kanan Kursi depan Juga ada airbag Di belakang Kursi driver Ada seat back pocket Begitu juga Di belakang Kursi penumpang depan Di tengah sini Ada kisi AC Yang bisa dibuka Tutup Di bawahnya dia Ada Asbak For outlet Ini ada Tunnelingnya Yang lumayan tinggi Karat penggerak Belakang juga Serta ini layout Dari Dashboardnya Yang unik Ini ya Panel-panel Warna putih Sampai kulit Sisi bawah Juga warna putih Ini plafonnya Yang warna hitam Handgrip Ini mau dari track Dengan tambahan hook Seat belt Ini rapi Tertup cover Headrest Tiga-tiganya Stable Di belakang Ada speaker Rear divoger Ada lampu baca Juga di atas Di tengah Ada akomodasi Armrest Di baliknya Ada tempat penyimpanan Lapis bansin Sudru Dan ada Cup folder Dua buah Jok juga Sudah Isofix Seal plate Yang belakang Chrome aja Tapi gak ada tulisan Mercedes-Benz Yang lagi Frame belakang Cakram Sebelum ke belakang Kita nyalain dulu Lampu-lampunya Termasuk hazard Stop lampnya Yang C180 Tetap dapet Yang LED bar Sendnya LED Dan ada Rear fog lamp Yang Empat buah LED titik Di sini ya Di atas Antena Shark fin Untuk buka bagasi Ini Handle Di sini Dia ada Untuk lipat Kursi belakang Kiri kanan Bisa dilipat Terpisah Ada Lampu bagasi Bahan Bahan serep Di balik sini Dia Space server Dengan toolkit Di tengahnya Segitiga pengaman Ada di balik Tutup bagasi Ini juga sudah rapi Terutup cover Sampai tangkanya Lampu plat nomor Juga sudah LED Emblem C180 Ada di sebelah kiri Muffler Dia dual muffler Di sebelah kiri Ketika sudah ditarik Dari Bagasi Untuk pelipatan Kursi belakang Tinggal ditarik Dari sisi dalam Ketika terlipat Dia rata bagasi Yang sebelah kiri Porsi 60 nya Tadi desainnya Dari belakang Secara Overall Untuk pengaturan Kursi penumpang depan Sama ya Recline nya Elektrik Begitu juga Dengan head adjuster Cuma untuk Sliding nya Ini masih Manual Serta ini Layout Dashboard nya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya Mengenai Mercedes Benz C180 W204 Fais lift Terima kasih Sudah menonton Selamat menimum Ke